Halo, Areha disini. Pagi ini Among Us mengumumkan map baru. Enough slacking. Go do your tasks. You may need to take a ladder to get to certain areas. Or maybe just take a nice shortcut. Quit grouping up. Choose a room to start in after a meeting. Someone keeps trying to sabotage us. Stop their plan. Keep your eyes peeled. We definitely have an imposter here. Map baru ini bernamakan The Airship dari Henry Stickmin. Mari kita bahas detail kecil yang ada satu persatu. Yang pertama adalah skin baru. Skin ini akan mulai tersedia bersama rilisnya map ini. Di ruangan security ini terlihat adanya komputer besar. Jadi mungkin itu adalah CCTV. Dan kita lihat di dekat vault ada simbol ikon kamera yang sama seperti pada map polus. Jadi kemungkinan besar sistem keamanan pada map ini adalah CCTV. Yap, ini adalah salah satu task baru. Tas ini berada di medical. Dan dari yang kita lihat di daftar task. Tas ini adalah task empty garbage. Terlihat dari daftar task ketika task ini diselesaikan. Tas ini ada default. Namun kita masih belum tahu apa nama task ini. Hal lain yang baru adalah tangga and flying platform ini. Selanjutnya adalah pilihan tempat di mana kalian spawn saat game dimulai. Kalian diberikan tiga pilihan dan dibatasi waktu untuk memilih. Kita masih belum tahu apa yang terjadi jika kita tidak memilih salah satunya. Dari deskripsi naratornya juga dibilang. Kemungkinan setelah selesai diskusi, kalian juga diberikan pilihan lokasi ini. Nah, disini kita dapat melihat bahwa tas default tadi adalah tas polis ruby. Disini kita juga dapat melihat beberapa tas baru seperti tas di armory, put away rifles, tas di electrical reset breakers, dan di launch clean toilet. Disini kita melihat animasi kill baru. Masih belum dikonfirmasi apakah animasi ini hanya tersedia menggunakan skin ini saja, atau tersedia untuk semuanya. Dan detail terakhir yang ditampilkan adalah, ya, kita harus bersabar, map ini akan dirilis di awal tahun 2021. Jadi masih cukup lama untuk map ini dirilis ke publik. Kita recap apa saja yang baru yang ada di teaser ini. Yang pertama ruangan yang ada di map ini. Cockpit, Vault, Bridge, Security, Medical, Viewing Deck, Cup Room, Electrical, Meeting Room, Engine Room, Records, Main Hall, dan Kitchen. Dari jumlah ruangan yang lumayan banyak, kemungkinan map ini berukuran lumayan besar. Yang kedua, skin baru dan animasi kill baru. Ketiga, tas baru seperti polis ruby, clean toilet, put away rifles, reset breakers, dan yang lainnya. Keempat, sistem keamanan di map ini adalah kemungkinan besar CCTV. Kelima, ada tangga dan flying platform yang mungkin bisa disabotase nantinya. Pertanyaannya adalah, apa mungkin orang bisa dibunuh saat lagi menaiki atau menuruni tangga? Kita akan tahu nanti. Keenam, pilihan lokasi star di awal memulai permainan. Dan yang terakhir adalah, map ini akan dirilis di awal tahun 2021. Oke, itu adalah keseluruhan informasi dari teaser video Among Us hari ini. Masih belum ada tanggal pasti kapan map ini akan rilis, jadi harus sabar menunggu untuk pengumuman lebih lanjut. Oke, itu saja video kali ini. Tonton juga video saya tentang Among Us yang lain. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe untuk video tentang Among Us selanjutnya. See ya! See ya! Bye! 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 Terima kasih.